Halo semuanya, selamat datang kembali lagi dengan gue, GM90net Jadi di video kali ini gue akan menemani kalian Dengan 5 video penampakan wajah hitam bagian pertama Singkat cerita disini ada seorang pria yang bernama Bailey Ia bekerja sebagai salah satu petugas yang ada di teater Jadi si Bailey bercerita kalau disini saat ia sedang bekerja Dia tuh kayak sering banget ngelihat kayak ada seseorang yang tiba-tiba lewat di depan matanya Cuman kalau dicari sosok yang dilihat sama si Bailey Ini tuh gak pernah ditemukan sama sekali Yang pada akhirnya disini Bailey mencoba untuk mengambil sisi positif ya Palingan itu cuma perasaan gue kali Cuman saat si Bailey mencoba untuk mengabaikan sosok bayangan ini Makin lama bayangan ini tuh kayak makin menjadi Alias bayangan hitam yang tadinya cuma menunjukkan bayangannya doang Ini tiba-tiba kayak menunjukkan sosoknya secara langsung di depan si Bailey Di dalam video ini Bailey bercerita kalau ia sedang berada di dalam teater Dan memutuskan untuk mengecek di area sekitar Disini Doi juga ngomong nih Kalau yang ada di teater ini cuma ada si Doi Sedangkan temannya yang lain itu sudah pada pulang Cuman pada saat si Bailey sedang mengecek di sekitar area teater Tiba-tiba terjadi kejadian yang cukup aneh Yaitu salah satu lampu yang ada disana itu tiba-tiba kayak menyala sendiri Padahal kata si Bailey kalau misalnya teater ini sudah sampai pada jam tutup Biasanya teater ini pasti semua lampu yang ada disana bakalan dimatiin Nah kejadian anehnya itu nggak sampai disini saja Melainkan pada saat si Bailey ini sedang mengecek disana ya Dia lanjutin untuk memeriksa Ternyata tiba-tiba muncul suara yang cukup keras di depan panggung teater Dan pas si Bailey itu kayak ngarahin kamera miliknya kesana Itu tiba-tiba kayak muncul sosok bayangan hitam disana It's 9pm On a Saturday This is my life So I'm walking through the main stage Here I'll flip it Okay Ghost light is on No one in here Hello Okay Jadi posisi bayangan hitam ini tuh kayak sedang berdiri Di depan kamera si Bailey Dan kayak mereka tuh saling tatap menatap Semenjak kejadian tersebut si Bailey menjadi kayak trauma Dan dia juga nggak mau bertemu dengan waktu kayak beginian Yang pada akhirnya si Bailey pun memutuskan untuk keluar dari teater tersebut Jadi saran gue nih Kalau misalnya kalian sedang bekerja di suatu tempat Atau misalnya kalian sedang pergi ke suatu tempat Yang membuat kalian harus menunggu disana Dalam waktu yang cukup lama Coba deh cek area disekitar kalian Siapa tau Disana ada si Doi Yang lagi pengen ngajakin kalian untuk bermain Kisah kali ini berasal dari Jepang Dimana disini ada ayah, ibu, dan juga anak perempuannya Yang kebetulan pada saat itu mereka sedang pergi Untuk berlibur ke sebuah acara wisata Ya untuk menikmati pemandangan yang ada disana Cuma pada saat berada di lokasi Anak perempuannya ini itu ngomong ke ayah dan juga ibunya Kalau ia takut pada saat melihat ke arah belakang Karena si anak kecil ini dia tuh ngomong kalau ia merasa ada seseorang yang kayak Ngikuti mereka dari arah belakang Cuma ayahnya pada saat itu ia gak percaya dengan kata-kata anaknya Ia merasa ah palingnya itu cuma halusinasi si anaknya Sampai pada akhirnya ayahnya ini baru percaya dengan kata-kata si anak Setelah ia melihat sebuah video yang ia ambil bersama dengan keluarganya Jadi videonya disini ada dua ya Video pertama disini ada si ayah yang sedang mengambil gambar istri dan juga anaknya Mereka pada saat itu kayak lagi enjoy untuk menikmati pemandangan yang ada disana Dan juga mendengarkan kata dari host si pembawa acara Cuman kalau kalian perhatikan dan kalian notice apa yang ada di dalam video ini Kalian akan menemukan apa yang dilihat sama si anak perempuan tersebut Terima kasih telah menonton! Nah video kedua ini penampakannya juga sama Saat itu keluarga ini sedang berada di area sungai untuk mengambil beberapa gambar yang ada di area sana Cuman lagi-lagi nih apa yang ditangkap sama si ayahnya ini itu ternyata muncul sosok yang sama dengan video yang pertama Terima kasih telah menonton! Jadi video kali ini berasal dari sebuah akun yang bernama Mark Losua Si Loi bercerita video ini sudah ia rekam dalam waktu yang cukup lama yaitu sekitaran tahun 2010 Nah di dalam video ini ada seorang anak perempuan yang sedang latihan bernyanyi di suatu ruangan Cuman saat si cewek ini sedang asik bernyanyi tiba-tiba dari arah belakang si cewek ini tiba-tiba muncul sosok bayangan hitam yang sangat creepy Jadi disini kalian bisa melihat ya ada cewek yang sedang bernyanyi di suatu ruangan Cuman tak lama setelah itu saat si cewek ini sedang asik bernyanyi tiba-tiba dari arah belakang itu muncul sosok bayangan hitam Sosok bayangan hitam ini dia itu memiliki rupa dengan rambut yang cukup panjang Dan bisa dibilang seluruh badannya itu itu kayak berwarna hitam dan matanya kayak nge-glowing kayak ada pantulan cahaya Dan gerak-gerik dari makhluk ini bisa dibilang cukup aneh Pada saat itu makhluk ini kayak sedang kayak melambai-lamaikan tangannya Kayak mau nyentuh si doi cuman gak jadi Ada kemungkinan kalau video ini adalah settingan alias ini bohongan Karena kalau misalnya lu perhatikan gerakan dari si bayangan hitam ini kayak aneh Kayak gerakan yang memang sering dilakukan sama seseorang yang kalau misalnya orang ini lagi mau jahil Ditambah lagi mata dari sosok bayangan hitam ini itu kayak bersinar Matanya itu sama kayak si mata si cewek pada saat si cewek itu sedang bernyanyi Kan kalian ngeliat ya kalau matanya itu kayak nge-glowing pas kena tangkapan layar kamera Jadi asumsi gue kemungkinan disini sosok bayangan hitam yang muncul di dalam footage si cewek yang sedang asik nyanyi Ini adalah adik perempuannya yang kemungkinan si adiknya ini itu lagi pengen ngejahiling kakaknya yang lagi asik nyanyi Jadi video kali ini berasal dari Jepang lagi Yang dimana disini ada seorang karyawan yang merekam adanya fenomena poltergeist di salah satu kantor mesin baju Nah alasan dibalik kenapa si doi itu ngambil atau merekam kantornya sendiri Ini dikarenakan si doi merasa kalau kantor tempat ia bekerja ini berhantu Alias si doi kayak merasa kalau barang-barang yang ada di tempat kerja miliknya ini tuh kayak pindah sendiri Nah salah satunya ini adalah boneka menekin yang ada di kantor miliknya Yang pada saat itu kedapatan kalau boneka menekin ini itu pindah tempat Padahal pada saat si doi ini bertanya ke temannya yang ada disana Semua teman yang ada di kantor tersebut itu menjawab Mereka gak pernah sekalipun memindahkan boneka menekin yang ada disana Jadi disini si doi bercerita kalau di tempat kerjanya disini dulu ada seorang pria yang bernama Tanaka Nah Tanaka bisa dibilang ia merupakan seseorang yang sudah bekerja selama 20 tahun Dan bisa dibilang juga Tanaka ini dia tuh juga sering banget lembur disana Cuman dikarenakan suatu insiden sayangnya Tanaka dikabarkan meninggal Nah sampai suatu hari karena si doi mulai ngalamin kejadian aneh saat Tanaka ini meninggal Saat itu juga si doi memutuskan untuk mengecek CCTV Dan pada saat CCTV ini diperiksa ternyata apa yang dilihat sama si doi ini cukup mengejutkan Terima kasih telah mengecek Terima kasih telah mengecek Dan di video kedua ini juga cukup mengejutkan Jadi si doi disini bercerita ya kalau si Tanaka ini suka banget sama boneka menekin yang ada disana Dan saat si doi mengecek CCTV yang berada di area yang ada boneka menekinnya Ternyata alasan dibalik kenapa boneka menekin ini bisa berpindah tempat Ternyata boneka ini digerakin sama si Tanaka Terima kasih telah mengecek Ternyata boneka mengecek Ternyata boneka mengecek Ternyata boneka mengecek Ternyata boneka mengecek Video kali ini berasal dari sebuah akun yang bernama Marliana White Yang dimana si doi bercerita kalau telah menangkap penampakan sosok bayangan hitam Singkat cerita Marliana merupakan seorang ibu rumah tangga Yang kebetulan sedang tinggal bersama dengan orang tuanya dan juga kedua anaknya Nah kondisi rumah si doi pada saat itu yang ada disana Cuman ada bapaknya si Marliana dan juga si kedua anaknya Nah pas si doi ini pergi ke area kamar mandi Ternyata dia bertemu dengan sosok bayangan hitam Yang bentuknya ini mirip banget kayak anak kecil Si doi pada saat itu ya sadar ya Kalau yang ada disana itu sudah jelas bukanlah bapaknya Dan juga gak mungkin kedua anaknya Yang pada akhirnya si doi memutuskan untuk mengambil kamera HPnya Dan merekam sosok bayangan tersebut You can clearly hear my baby in the living room crying I was on the toilet when I felt like something was watching me I've been on edge ever since I took a picture and my dad was behind me by the door So I decided to turn the camera on and record dot this is not my dad Tak lama setelah video pertama ini diposting sama si doi Si doi ternyata memposting video kedua Yaitu dimana si doi mengatakan video pertama itu real bukan settingan Dan di video kedua ini adalah bukti Yang menunjukkan kalau si doi ini gak bikin video settingan I'm staring in the shower real quick so I can show people something Please Shut the door Dang you colorful boy Okay You can get out Come here child This is literally what you guys want Like That was not my babies In the shower Please Just stop There's no way Say there's no way I would never get in that scary thing I'm so scared Di dalam video ini si doi menyuruh kedua anaknya Untuk masuk ke dalam dan berpose dengan gaya yang sama Cuman hasilnya gak cocok Anak pertama posisi badannya ini kayak lebih tinggi dibandingkan bayangan hitam yang dilihat sama si doi Sementara anak yang kedua bisa dibilang Umurnya masih sangat kecil dan juga masih belum bisa untuk berdiri Jadi kesimpulannya yang ada di dalam kamar mandi tersebut Itu siapa? Oke itu dia video kita hari ini tentang 5 video penampakan wajah hitam bagian pertama Seperti biasa kalau kalian suka dengan video gue kalian bisa kasih gue like dan share video ini Dan kalau kalian gak suka dengan video gue kali ini kalian bisa kasih gue dislike aja Dan juga kalian bisa dukung gue dengan cara tekan tombol subscribe yang ada di bawah ini Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya Supaya kalian gak akan ketinggalan update pas gue upload video baru So see you guys on the next video and stay lumos Sub indo by broth3rmax